Saya hadir hari ini dengan niat yang baik untuk menyampaikan surat resmi kepada Menteri Hukum dan HAM dan tentu jajaran Kementerian Hukum dan HAM untuk menyampaikan keberatan agar Kementerian Hukum dan HAM menolak dan tentunya menyatakan bahwa gerakan pengambil alihan kekuasaan atau kepemimpinan Partai Demokrat melalui yang para pelaku klaim sebagai KLB atau Kongres Luar Biasa tanggal 5 Maret di Deliserdang, Sumatera Utara sebagai kegiatan yang ilegal, kegiatan yang inkonstitusional, kami sebut KLB abal-abal. Mengapa? Karena buktinya lengkap. Kami sudah siapkan berkasnya lengkap, otentik. Bahwa dari sisi penyelenggaraan maupun peserta yang mereka klaim KLB tersebut tidak atau sama sekali tidak memenuhi ADART atau Konstitusi Partai Demokrat. Mereka yang datang bukanlah pemegang hak suara yang sah. Mereka hanya dijaketkan, diberikan jas Partai Demokrat seolah-olah mewakili suara yang sah. Proses pengambilan keputusannya pun tidak sah. Korumnya tidak dipenuhi sama sekali. Tidak ada unsur DPP. Seharusnya sesuai dengan ADART, KLB bisa diselenggarakan jika disetujui dan diikuti oleh sekurang-kurangnya 2 per 3 Ketua DPD. Nyatanya 34 Ketua DPD ada di sini semuanya. Juga sekurang-kurangnya 1 per 2 dari jumlah Ketua DPC se-Indonesia. Nyatanya para Ketua DPC tidak mengikuti KLB di Delisadang tersebut. Dan yang terakhir harus disetujui oleh Ketua Majelis Tinggi Partai. Nyatanya sama sekali tidak ada permintaan apalagi persetujuan dari Majelis Tinggi Partai. Jadi semua itu menggugurkan. Menggugurkan semua klaim, semua hasil dan produk yang mereka hasilkan pada saat KLB Delisadang tersebut. Belum lagi berbicara mereka sama sekali tidak menggunakan konstitusi Partai Demokrat yang sah. Yaitu AD dan ART. Yang juga telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM pada bulan Mei tahun 2020 yang lalu. Saya pikir itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada teman-teman wartawan. Terima kasih. 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 Terima kasih.